Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini sahabat religi pagi bersama Ustadz aliasir Nasution Al Maki mengangkat tema menghayati gerakan dan bacaan sholat bagian keempat peranan kehidupan baru baik pendengar dimanapun berada terima kasih untuk Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk edisi pagi hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 bersama saya Syahdudin Nasenam untuk pagi hari ini dan untuk berikutnya pendengar kita akan simak religi pagi bersama Ustadz aliasir Nasution Al Maki untuk pagi hari ini kami sudah tersambung di lantai telepon Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah sehat Masya Allah baik Ustadz untuk pagi hari ini religi pagi apa tema kita tema kita mengupas menghayati gerakan dan bacaan sholat keempat ya baik silahkan Ustadz terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin الذي جعل الصلاة mi'rajan lana li zikrihi wa munajatih wa salatu wa salam ala khairi anbiyaihi wa rusulih Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in umanita ba'adar ba'um bi'khlas sin li middin amma ba'ad saudara-saudara pendengar air-airi Tanjung Pinang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bertemu melalui udara dalam kajian keagamaan religi pagi membahas tentang bimbingan-bimbingan agama dan untuk kali ini insyaAllah kita akan mengutarakan penjelasan tentang penghayatan terhadap gerakan dan bacaan solat bagian yang keempat dan dalam bagian keempat ini kita akan insyaAllah fokus membahas tentang zikir saat i'tidal dan zikir ketika sujud serta penghayatan terhadapnya muslimin muslimat saudara aku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertama sekali kita perlu mengetahui bahwasannya ibadah solat ini senantiasa hendaknya terpatri dalam hati kita adalah ibadah yang paling asfal saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW moga-moga bisa terus mengugah hati kita supaya istiqamah melakukan solat dan terus memperbaikinya meninggikan tarafnya dan menghayatinya yaitu sabda Nabi SAW siapa yang istiqamah menjaga solat ini dengan benar-benar maka solat ini akan menjadi cahaya bukti pembela dan penyelamat baginya yaum al-qiyamah pada hari akhirat nanti siapa yang tidak menjaganya atau menyenyakannya lebih mengutamakan yang lain dari solat maka otomatis tidak ada baginya nanti cahaya di akhirat tidak ada bukti penyelamat tidak ada penyelamat baginya orang ini di hari kiamat nanti akan digumpulkan bersama ini adalah pengetua-pengetua atau pembesar-pembesar pembahkang kepada Allah yang akan tentu saja masukkan ke neraka maka kalau kita muslim yang mempunyai hati dan mempunyai akal fikiran yang jernih pastilah kita akan takut dikumpulkan bersama orang-orang seperti ini yang telah engkar dan bahkan menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah hinakan sepanjang sejarah nama empat orang ini Qorun Fir'aun Haman dan Ubayy bin Khalab 5 Ubayy bin Khalab ini masa nabi adalah simbol-simbol kejahatan dan bahkan simbol dari keangkuhan dan menantang Allah subhanahu wa ta'ala na'uzubillah dengan sekalian yang dirahmati Allah disini dikatakan man hafazwa alaihya siapa yang menjaga dengan benar-benar salah satu maksud menjaga solat dengan benar-benar diarahnya dengan benar-benar melakukannya dengan penuh penghayatan saudara ku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melihat zikir yang dianjurkan dari hadis Nabi s.a.w. ketika ia tidak dan saya rasa kita masyarakat Islam sudah banyak menghafal ini tinggal tidak akan terjemahkan terlebih dahulu dan kita sedikit-dim sedikit menelusuri maknanya dalam kitab Al-Azgar Karangan Imam An-Nawawi kitab yang sangat hebat dan indah sekali satu buku yang mengumpulkan segala zikir dan amalan dan bahkan bimbingan hukum juga yang berkaitan dengan amal aktivitas keseharian yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. untuk kita koleksi dan untuk kita padamani disini disebutkan ketika seseorang di dalam kitab Al-Azgar disebutkan ketika seseorang bangkit dari ruku yakni menuju i'atidal bangkit dari ruku itu disebut i'atidal nanti berdiri kembali disebut i'atidal kita sudah ketahui bersama disaat itu kita dianjurkan tetap mengangkat dua tangan layaknya seperti cara mengangkat dua tangan ketika takbiratul i'arab yakni setentang bahu atau setentang telinga diperkirakan saja dan disunatkan kita saat itu membaca sami'allahu liman hamidah dan setelah membaca sami'allahu liman hamidah sudah berdiri tegap maka kita dianjurkan membaca doa rabbana lakal hamdu min as-samawati wa mil al-ardu wa mil ama baynahuma wa mil ama syi'ta min sya'in ba'du ini salah satu zikir ketika i'atidal yang paling simpel rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal-ardu wa mil ama baynahuma wa mil ama syi'ta min sya'in ba'du sebenarnya banyak zikir-zikir yang lain salah satunya boleh juga rabbana walakal hamd setelah itu dibaca hamdan kathiran lakal hamdu rabbana hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ini boleh saja atau zikir-zikir yang lain yang jelas yang biasa kita baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardu wa mil amaj baynahuma wa mil ama syi'ta min sya'in ba'du coba kita terjemahkan maknanya rabbana lakal hamd ketika seorang bangkit dari buku tadi dan dia membaca sami'allahu liman hamidah sami'allahu liman hamidah ini dibaca oleh sang imam kalau salat berjemaah makmum perlukah membaca sami'allahu liman hamidah ini kalau merujuk lafaz hadis yang sahih fa'idha qalal imam sami'allahu liman hamidah fa'qulu rabbana walakal hamd jika imam itu mengatakan sami'allahu liman hamidah maka kalian katakanlah rabbana walakal hamd maka tidak perlu tetapi setelah kita kaji mendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu di berbagai kitab di berbagai kitab maka kita menjumpai salah satunya adalah kitab yang terkenal fathul bari kitab syarah hadis yang sangat terkenal dan pengarang imam hajar al-asqallani kita menjumpai di sana sebenarnya makmum pun dianjurkan membaca sami'allahu liman hamidah ketika sang imam baca sami'allahu liman hamidah makmum juga dianjurkan membaca itu ketika atau kita baca kita artikan yang biasa wahai Tuhanku wahai Tuhan kami hanya milikmulah pujian mil'as samawati sepenuh langit tujuh lapis langit wa mil'al ardi dan sepenuh bumi wa mil'ama baynahumma sepenuh antara keduanya wa mil'ama syikta min syain ba'du dan sepenuh segala yang kau kandaki setelahnya ya'ni pujian yang menyeluruh yang kita makhluk ini tidak dapat menggambarkannya kecuali kita berserah diri kepada Allah memuji bahwasannya alam pun yang kita ketahui langit bumi langit bumi antara keduanya dan ada lagi alam sebenarnya yang kita tidak ketahui makanya di doa ini dikatakan wa mil'ama syikta min syain ma'du dan pujian sepenuh apa yang kau ketahui ya Allah yang kau kehendaki yang kami tidak ketahui pendengar sekalian yang dirahmati Allah ini sangat sesuai dengan ucapan sebelumnya Allah Allah mendengar terhadap segala orang yang atau siapa saja yang memujinya di saat inilah sangat tepat bagi seorang hamba membuat pujian yang sangat-sangat tinggi sekali nilainya iaitu dalam bahasa Arab pendengar sekalian yang dirahmati Allah jika jar majerur atau kata laka itu didahulukan dari yang sebelumnya sebenarnya dia dibelakangkan maka itu akan bermakna khusus maka dalam menterjemahkannya dan di bahasa kita yang sepatutnya kalau kaedah dasar bahasa Arab adalah Rabbana Alhamdulaka tapi disini didahulukan itu menunjukkan bahwasanya pengkhususan yang istimewa kepada Allah Rabbana Lekal Hamd ya Tuhan kami hanya untuk jadi penerjemahan yang paling tepat sebenarnya penerjemahan yang paling tepat sebenarnya ditambah hanya dalam bahasa kita Rabbana Lekal Hamd Tuhan kami hanya-hanya kepadamu segenap pujian mil as-samawati pujian yang seperti memenuhi tujuh lapis petala langit dan bumi dan seterusnya benar sekalian yang dirahmati Allah jika seorang hamba ketika solat membaca ini dan dia mengetahui terjemahan dan maknanya maka insya Allah akan semakin merasuk ke dalam hatinya akan semakin kecil dan kerdil dia rasa dirinya dan merendah diri tawadu khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah itu nanti langsunglah seorang yang solat itu menuju rukun solat yang paling inti yakni sujud pendengar sekalian yang dirahmati Allah ketika sujud maka seorang nanti akan membacakan zikir-zikir yang insya Allah akan kita sampaikan sesingkat mungkin tapi ada satu yang perlu ingin kita sampaikan pendengar sekalian yang dirahmati Allah ketika i'atidal ini dan seseorang ketika mengangkat diri dari rukun menuju i'atidal tadi tangannya tetap diangkat seperti cara takbiratul ihram setentang bahu dan setentang telinga ketika melepaskan tangan ini hendaknya jangan terlalu dimainkan atau digerakkan karena di mazhab kita mazhab syafi tiga kali gerakan berturut-tur yakni anggota badan kita yang besar tangan dan seterusnya yang sia-sia tiga kali berturut-tur tidak ada kaitan gerakan itu dengan sholat maka akan dikategorikan membatalkan jika berturut-tur tiga kali tidak ada jarak dan bukan merupakan gerakan yang berkaitan dengan sholat sepatutnya bagi seorang yang iktidal setelah melepaskan tangannya dari mengangkatnya tadi dia berhentikan saja di setentang baha ataupun di setentang baha atau tak kakinya benar sekalian yang dirahmati Allah ada satu hadis yang menjelaskan bahwasannya di masa Nabi s.a.w. ada seorang ketika Nabi iktidal sebagai imam membaca lalu seorang sahabat ini membaca doa yang singkat sekali iaitu Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wahai Tuhan kami hanya milik mulah pujian dengan pujian yang banyak tayyiban yang baik mubarakan fih yang kau berkah lalu ketika selesai sholat Nabi bertanya manil mutakalim siapa tadi yang membaca doa itu sahabat yang demikian mengatakan saya ya Rasulullah saat itu Nabi bersabda saya melihat kira-kira tiga puluhan malaikat yang berlomba untuk menuliskan bahagian terhadap bacaan tadi itu siapa mereka yang lebih dahulu lebih cepat menulisnya yakni pendengar sekalian yang dirahmat Allah ini zikir yang kedua ketika iktidal boleh Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih dan keutamannya tadi malaikat akan berlomba siapa yang lebih dahulu untuk menuliskan keagungan dan kebesaran pahala zikir tersebut pendengar sekalian yang dirahmati Allah ketika sujud setelah iktidal tentu saja sujud dan sujud ini merupakan intipati solat makanya tak heran ketika sujud baginda Rasulullah SAW pernah menjelaskan keutamaan sujud ini dan posisi sujud ini dalam salat dihad dalam hadis riwayat imam muslim sahih Nabi SAW bersabda waktu seorang hamba itu yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud oleh sebab itu banyakkan kalianlah doa di dalamnya dalam versi riwayat yang lain Nabi menambah lagi sangat layak dan sangat pantas Allah memustajabkan doa kalian ketika sujud itu oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud dan sekalian yang dirahmati Allah zikir sujud yang biasa kita baca subhanarabbial a'la wabihamdi sangat tepat sekali mahasuci Tuhanku yang maha tinggi wabihamdi dan segala puji baginya kenapa ketika ruku subhanarabbial azim dan ketika sujud subhanarabbial a'la subhanarabbial azim mahasuci Tuhanku yang maha agung dan itu tepat untuk ruku tetapi kalau ketika seorang hamba itu meletakkan anggota badannya yang paling mulia ini keningnya ke tempat yang paling hina yaitu tempat yang biasa dia pijak ke lantai maka di saat itu kerendahan hati seorang hamba ini tepat sekali dia mengucapkan pujian yang paling tinggi kepada Allah subhanarabbial a'la mahasuci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya maka di saat itulah sangat layak Allah mengijabahkan memakbulkan doa seorang hamba karena dia sudah total merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersimpuh sujud meletakkan anggota badannya yang paling mulia ke tempat yang paling inap pijakannya maka di saat itu sangat layak sekali Allah menurunkan rahmat dan menurunkan kurnianya berupa keistajibahan doa maka pener sekalian yang merahmat Allah ketika sujud di sujud manapun dalam solat tidak mesti harus sujud terakhir sangat sangat dianjurkan kepada kita untuk berdoa di dalamnya setelah membaca zikir yang maksur itu subhanallah rabbi al-a'la wabihamdi tiga kali setelah itu kita berdoa tetapi catatan hukum fiqhnya berdoanya harus di dalam bahasa Arab jangan bahasa kita kalau bahasa kita nanti diucapkan pula didengar bisa membatalkan solat jika ada yang bertanya bagaimana kalau saya tidak menghapal doa baginda Rasulullah atau doa dalam bahasa Arab dijawab bolehlah berdoa kalau tidak pandai dalam bahasa Arab berdoa ketika sujud itu kedekatan kita kepada Allah merupakan waktu yang paling dekat kepada Allah yang paling hampir maka boleh melalui hati kita berzikir kepada Allah berdoa dan meminta segala hajat yang kita inginkan tetapi kalau bagi imam hendaknya memperhatikan keadaan makmum bagi makmum boleh-boleh saja atau bagi orang yang sendiri melamakannya pendengar sekalian yang dirahmati Allah saya rasa demikian dahulu insyaAllah di bagian kelima nanti akan kita lanjutkan lagi di kajian melalui udara di pertemuan atau di kajian berikutnya insyaAllah demikian mudah-mudahan bermanfaat kesimpulannya zikir dan penghayatan terhadap salah satu atau dua rukun sholat yaitu ya tidal dan sujud semoga bermanfaat mohon maafu kurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik ustad ini sudah ada yang mau nelfon pagi hari ini kita coba ya dipersilahkan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa pak Pak Rasino dikitab Pak Rasino silahkan Pak Rasino assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Rasino ya menarik sekali mengenai sholat ini Pak Pak Ustad kalau kita ikut perjamaah di masjidil haram atau di masjid Nabawi itu Pak Ustad kan imam itu misalnya mengucapkan Allah wakbar terus ada yang mengikuti juga mengeraskan suara imam misalnya saming Allah kemudian berbicara robbana lakalham nah itu kenapa kita tidak seperti itu ya apakah itu memang ajaran Rasulullah atau memang agak kebiasaan di Arab Saudi sana yang kedua masalah menunjuk jari pada saat kita membaca tahiyat pada saat bacaan apa yang tepatnya Pak Ustad baca assaduala illa hailullah bagaimana Pak Ustad terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rasino di Kijang yang berikutnya assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bu dari bu Erna di kilometer lima bawah baik silahkan bu terima kasih assalamualaikum pak Ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bu boleh gak kita setelah sujud terakhir itu membaca seperti ini ya Ustad Allahumma inni nas'aluka husnur sampai tiga kali kita membacanya Pak Ustad boleh gak kita membacanya di dalam sujud terakhir kita demikian mohon penjelasannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna di kilometer lima yang berikutnya assalamualaikum insyaallah dengan siapa pak dok londih kamu bulan dok londih kapung bulan silahkan tuh assalamualaikum Pak Ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masa ini Pak Ustad saya sendiri pribadi sudah hampir 5 tahun tidak bisa sujud ke lantai karena saya selesai pakai kuris apakah pahala atau doa di waktu sujud itu sampai ke maha atau Allah SWT karena solat ini betul-betul pekerjaan yang wajib kita kerjakan terima kasih Ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin itu aja Ustad bisa ditanggapi terima kasih Bang Syarudin dan pendengar sedara yang dirahmasi Allah SWT pertanyaan tadi yang pertama dari Pak Rasino di Kijang sangat menarik bacaan solat di Masjid Al-Haram Masjid Al-Nabawi imam biasanya membacakan takbir atau sami Allah liman hamidah dalam solat itu akan ada yang mengiringi pula bacaan itu menjaharkannya lebih tinggi dari suara imam itu dalam istilah fikir disebut mubalik bukan mubalik di bahasa kita mubalik di bahasa kita para penceramah misalnya Ustadz-Ustadz di istilah fikir jika nanti ada yang melanjutkan suara takbir dan sami Allah liman hamidah ataupun salam atau bacaan simbol dalam solat seorang imam mengeraskan suaranya itu disebut dengan istilah mubalik mubalik itu dalam bahasa Arab penyampai suara supaya lebih didengar oleh makmum yang lain bisa saja seorang imam itu lagi kurang sehat atau suaranya kurang kuat maka fungsi mubalik ini untuk menyampaikan suara itu dengan kuat atau lebih keras ke para jemaah yang lain itu ada sunnahnya dan ada hukum fiqhnya tetapi dalam kondisi jika dibutuhkan di masjid al-haram tentu saja masyarakat atau umat islam yang solat di sana sangat banyak sekali dan bahkan sampai keluar bahkan kadang sampai ke alaman hotel-hotel ataupun tempat-tempat di sekitar masjid al-haram bahkan di jalan-jalan maka oleh sebab itu sangat diperlukan sekali mubalik tadi di kita apakah perlu itu atau tidak ditinjau saja kalau rata-rata di daerah kita ini belum memerlukan itu sebab belum sebanyak demikian orang di setiap masjid ataupun musyallah tapi jika memang sang imam misalkan suaranya sangat lembut sekali atau tidak didengar maka otomatis dianjurkan bagi yang di belakang imam sebenarnya yang mengerti untuk mengeraskannya sesuai dengan keadaan atau keterbutuhan selanjutnya pertanyaan beliau yang kedua tempat tempat mengangkat isyarat telunjuk ketika tashahud akhir atau tahiyan akhir mengisyaratkannya mengangkatnya sedikit itu sebenarnya dianjurkan ketika illallah mengisyaratkan keesahan Allah ketika mengucapkan illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah maka di saat illallahnya itu diisyaratkan tetapi ada hal yang menarik sebenarnya dalam kitab itu kitab hadis menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di sunnah tirmizi disitu disebutkan bahwasannya mengangkat telunjuk itu sebenarnya sudah dianjurkan mulai dari duduk tashahud nah yakni ketika kita misalkan setelah sujud terakhir duduk disitu sudah dianjurkan mengangkat telunjuk tetapi mengisyaratkannya sedikit diangkat ke atas itu ketika illallah dan selesai itu tetap berdiri diangkat telunjuk ini sampai salam dan sampai selesai solat bukan istilahnya langsung setelah ashadu allah ilaha illallah diturunkan telunjuknya tidak itu cara yang paling abdul tapi itu adalah sunat tidak wajib selanjutnya yang kedua pertanyaan dari ibu Erna tadi bolehkah saya membaca doa ketika sujud terakhir itu Allahumma inni as'alu kahusna khatimah atau Allahumma inna nas'alu kahusna khatimah yang intinya ya Allahumma aku minta kepadamu penghujung hidup yang husnul khatimah itu sangat indah sekali bagus sekali bunda dan untuk melazimi doa ini terus diamalkan sangat indah sekali justru di sujud-sujud yang terakhir pun bagus juga terutama memang sujud yang terakhir doanya itu indah dan dalam bahasa Arab boleh-boleh saja dan bagus selanjutnya yang terakhir tadi pertanyaan dari Kampung Bulang saya lupa nama beliau Tok Ronde saya kurang jelas tadi poin utamanya kira-kira tadi Bang Syahrudin ada dapat menangkap beliau mengatakan untuk solat dia gak bisa sujud karena solatnya pakai kursi bagaimana untuk doa-doa sujud itu zikir sujud itu langsung kita tanggapi dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang jadi penoman bagi kita Allah tidak memberati seseorang atau menugaskan tugas agama kepada seorang kecuali semampunya yakni jika seorang memang dalam keadaan sakit maka apa yang mampu dikerjakan hanya itu saja yang lainnya itu adalah sudah maafuun anha dimaafkan Allah dan pahalannya tetap dan ada catatan pendengar sekalian yang dirahmati Allah jika seorang misalkan kira-kira masih mampu melakukan sebagian rukunnya diusahakan katakanlah orang yang duduk di kursi saudara-saudara kita yang sakit misalkan kalau masih bisa ketika takbiratul berdiri sebentar baru duduk kembali ke kursi ketika di kursi seandainya misalkan masih bisa sujud diusahakan tapi kalau tidak bisa lagi Allah maafu maaf dan pahala itu semua insya Allah masih tetap Allah perhitungkan sebab ada dalam hadis yang berkata maka pagi hari ini semoga bermanfaat dan berberkah untuk kita semua amin ya Rabbul Alamin selamat pagi Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih